Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua sahabat senda sekalian di hari ini? Mudah-mudahan sahabat semua sehat bersama keluarga Nah sahabat senda sekalian Pagi hari ini usai sholat subuh di masjid Mata senda tertujuk Pada salah seorang jama'ah Yang luar biasa ia ambil Al-Quran Lalu ia baca Al-Quran Meskipun dengan terbata-bata Tapi tahukah kita bagaimana balasan Allah Bagi para pembaca Al-Quran Dalam hadis Rasulullah diungkapkan Siapa saja membaca satu huruf dari Al-Quran Maka baginya satu kebaikan Dan satu kebaikan itu yang dibalas Dengan sepuluh kali lipatnya Hadis Siratul Muzi Nah tidakkah sahabat-sahabat tertarik Untuk membaca Al-Quran? Nah sudah berapa ayat kita baca Al-Quran? Sudah berapa juz kita fatamkan Al-Quran? Atau sama sekali tidak Setelah Ramadan ini tidak pernah kita simpul Al-Quran Setelah Ramadan ini tidak pernah kita baca Al-Quran Ayo ketahuilah Hukmat membaca Al-Quran itu selagi hidup Jangan sesibuk apapun Jangan tinggalkan Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh